Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu'ala asrafil anbiya iwal mursalin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak malam ini, ini malam live langsung siarannya ya. Itu malam-malam. Karena saya, aduh subhanallah. Banyak yang bertanya, Pak Adik ngajinya jam berapa? Biasanya sih dari jam 8 pagi sampai jam 24 malam. Kadang-kadang jam 1 malam ya berarti insya Allah. Hanya hari Jumat biasanya setelah jam 19 malam gitu ya. Waktu Indonesia tentunya. Kemudian minggu, minggu adalah waktu untuk keluarga ya. Libur, karena malamnya abis maghrib saya harus ngajar anak-anak yatim di sini. Jadi doakan mudah-mudahan semuanya lancar. Live streamingnya juga. Itu mudah-mudahan semua orang bisa merasakan nikmatnya. Dimanapun bisa berajar. Ataupun ibu dan Bapak yang belum bisa mendapatkan bagaimana caranya untuk ikut ngaji online. Silahkan di Play Store. Itu ada Zoom. Zoom. Z-O-O-M. Zoom Cold Meeting yang warna biru. Itu di-install. Emang syaratnya untuk meng-install itu harus punya email. Kalau nggak punya email, punya Facebook. Facebook juga ada email ya kan. Nah udah selesai di-install. Kemudian nanti tinggal klik join. Nah untuk klik join masukkan nomor ID. Nah nomor ID-nya nanti saya kasih. Itu ada tuh di running tag-nya ada tuh. 694-559-8170. 694-559-8170. Insya Allah. Dan di sini banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara. Walaupun bukan saudara-saudara. Saudara seiman lebih kuat daripada saudara-saudara. Nanti bisa tanya sama Ibu Siti Raihan ini. Bagaimana proses mulanya kenal di sini. Tidak kenal huruf sampai sudah sepinter. Ini sepandai ini. Ini hanya hitungan hari. Maksudnya kalau belajar tiap hari. Paling nggak sampai sebulan. Ini belajarnya kalau beliau kalau sempat sama saya. Kadang-kadang seminggu sekali. Kadang-kadang dua minggu sekali. Kadang-kadang sebulan sekali. Tapi Alhamdulillah hasilnya seperti ini ya. Baik Ibu Siti Raihan silahkan untuk dimulai. Ngaji malam ini. Ini udah jam 12. Eh jam 11 lebih 30 ya. Silahkan. Waktu di Indonesia ya. Waktu di Hong Kong jam berapa nih? Jam 12.30 ya? 35. Ibu Siti? Halo? Iya Pak. Iya silahkan. Jam berapa di Hong Kong? Jam berapa di Hong Kong? Setengah satu. Di sini setengah 12 ya. Gak apa-apa lah sesekali ya. Orang mau begadang. Untuk kejahatan kita mau mengaji sesekali ya. Nggak tiap malam. Silahkan Ibu. Putri silahkan. Tahu. Tahu dia jangan kayak nangis. Saya kan nggak punya salah. A'udhu billahi minas syaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Nangisnya kayak nangis minta sumbangan ya. Anaknya sama mamahnya. Minta uang loh. Bapak. Tidak ada apa-apa. Itu dulu ya. Mulai ke sini. Silahkan. Kemudian. Kemudian. Nuhi wa'adiu wa samud. Nuhi wa'adiu wa samud. Subhanallah ya. Tasjidnya udah pinter nih. Ini yang Ibu Raihan rasakan pelajaran yang mana. Sehingga kok tasjid bisa seperti ini. Kayaknya nggak kaku ya. Tasjidnya bagus. Dari iklima yang kemarin. Apa dari mana pelajaran? Apa memang sudah sejak lahir sudah pinter ya. Tasjidnya ya. Nggak apa-apa. Biasanya kan tasjidnya susah. Tapi Ibu udah bisa. Coba sama atun. Kalau dipuji suka salah ya. Jangan sama atuh. Sama atuh. Ini kan tuntun. Ingat ya. Ingat. Ingat dulu rumusnya. Dulu gue lama gampang. Nih ya. Rumus yang saya berikan. Dua. Satu. Setiap huruf mati. Bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya. Jangan dibaca. Huruf matinya apa? Apa saja. Menemukan huruf mati. Ketemu huruf yang ada sidahnya. Ada tasjid. Ada pendobel gini. Huruf matinya. Jangan dibaca. Rumus yang kedua. Setiap tanwin. Tanwin bisa kasorotain. Fatah tain. Atau domah tain. Setiap tanwin. Bertemu huruf bertasjid. Tanwinnya dibaca satu. Jadi. Ini sab'atu kan. Masukkan ke sini. Sab'atu. Tergampang. Yuk. Bagi. Sab'atu wa sam'inuhum. Sab'atu wa sam'inuhum. Tua Dian. Udaw'u wa busro' lil mu'minin. Udaw'u wa busro' lil mu'minin. Kemudian. Wa'afarihu bilhayatid dunya. Emang itu wa'afari'u ya Bu? Saya tahu kalau itu O. Wa'afari'u. Bilhayatid dunya. Suara saya kurang indah ya. Sehingga tidak bisa merubah hatimu. Sikapmu. Dan suaramu menjadi besar gitu ya. Tidak terangsang untuk. Wah. Saya pengen gede gitu. Pengen kenceng. Tidak ya. Ya. Pengen. Terus gimana. Belum ada hidayah ya. Sudah ada hidayah ini kan. Sudah mau ngajian. Gak apa-apa. Perlahan ya Bu ya. Terusin. Sawa ba'u wa hoi rum maradda. Sawa. Sawa ba'u wa hoi rum maradda. Kemudian. Alladhi jama'a ma'alau wa'addadda. Alladhi jama'a ma'alau wa'addadda. Kemudian. Yahsabu anna ma'alau ahladda. Yahsabu anna ma'alau ahladda. Kemudian. Ta'atu wa'alum maruf. Ini kurang mantap ya. Mar, mar, maruf. Maruf. Coba lagi. Ta'atu wa'alum maruf. Ta'atu wa'alum maruf. Kemudian. Kalau ketemu huruf bertasdid. Kita nyamber. Nyamber dan dobel. Kemudian ini nunnya bertasdid. Ternyata nun itu bukan hanya nyamber dan dobel. Harus ditahan dan harus dengung. Itulah guna. Kenapa nama panjang ada mad asli juga disini. Kalau nun ini yang atasnya. Yahsabu anna ma'alau. Nanya nggak panjang karena nggak ada madnya. Yahsabu anna ma'alau ahladda. Tapi disini ada madnya. Wajanna wajanna tiwa'uyun. Coba. Pulang Pak. Ya boleh. Biar kencang sedikit aja kalau boleh ya. Udah deh Pak. Coba lagi. Gunanya kurang mantap kan. Gunanya terus ditahan. Dobel, dengung, ditahan. Ditahannya satu alif sampai satu alif setengah. Dan kalau belajar lagu tambahin dikit. Wajanna wajanna tiwun. Tiwunnya digomiguna. Wajanna tiwa'uyun. Coba lagi. Wajanna tiwa'uyun. Tidak sesuai ya orang. Teriak-teriak dari Hongkong. Ngaji ke Bogor gitu loh. Hongkosnya pun berapa kalau pakai pesawat ya. Suaranya. Kalau lagi mojok sih mungkin. Eh, nama di mana namanya? Eh, siapa namanya? Gitu banget. Ini bukan lagi ngaji, Bu. Terhantung. Abis. Subhanallah. Tapi tidak apa-apalah ya. Tidak apa-apa mau diapain lagi ya. Kalau memang sudah takdir suaranya. Nanti malah suruh kencang suaranya. Nanti lepas. Langsung. Aduh, saya jadi ketempuhannya. Saya jadi bertanggung jawab nanti. Waduh, telah hilang suara Bu Siti Rehan. Karena teriak. Kenapa? Ya. Seininya aja boleh dulu. Yuk, silahkan. Naab ratau. Naab ratau wa suruh ra. Naab ratau wa suruh ra. Kemudian. Wa faqihatau wa abba. Wa faqihatau wa abba. Lagi baca begini. Ada geruginya? Enggak kan? Enggak ada kan? Takut? Dikit. Dikit. Nanti dibagi-bagi sama Bu Yani. Bu Siti Rehani itu kalau ngobrol biasa. Tapi kalau ngibir dalam baca Quran, kata dia itu blank. Kenapa? Emang saya galak kan? Enggak ya. Ya gitu. Kalau ngajarin tasjid memang gitu ya. Wa faqihatau wa abba. Karena susah memang saya harus jentak-jentak terus. Beliau semakin disentak, semakin beliber, semakin susah jadinya ya. Iya, jadi saya juga jadi bingung. Langsung lapar tadi malam. Ya, mudah-mudahan beliau cepat pinter lah insya Allah ya. Tidak ada tujuan lain. Salah satu tujuannya adalah supaya lekas pinter, lekas bisa, lekas pantai. Yuk, kemudian. La baridiu wa la karim. La baridiu wa la karim. Kemudian. Fisamu miwa hanin. Jadi, jasad ini belum, eh kok jasadnya belum meninggal kan ya. Dia kan lagi ke tanah suci. Ruhnya dia nggak rela loh. Kalau muridnya yang selalu diajarinnya, suaranya mesti gini-gini aja. Kalau ibarat kalau ulang meninggal tuh, di hati di alam kubur. Ya Allah, muridku masih suaranya pelan-pelan aja gitu. Jadi sebetulnya sebagai ungkapan terima kasih sama Eni tuh, ya kencengin dikit. Eni kan kalau nggak jadinya sebegitunya gitu. Kalau dikencengin tuh tambah hilang suaranya, Pak Ustaz. Oh gitu ya. Atau yang saya bilang itu, handsetnya agak mahalan sedikit mungkin. Sudah mahal dia. Saya aja paling 25 ribu, itu udah 150 ya. Ya nggak apa-apalah. Tapi kedengaran sih, yang penting kedengaran, yang penting jelas. Fisamu miwa hamim. Yang ini kemudian. Ya Allah, hambamu ini tengah belajar Quran. Berikan kemudian, berikan suaranya lancang, erang. Tapi kalau dia berbohong, ya Allah suaranya ditutup-tutupi. Biar yang di kampung, eh jangan nikah lagi lah. Biar tetap setia aja. Insya Allah lah ya, Bu. Lepas ya, Bu ya. Miw haro ihi, miw haro ihi azab. Yang ini, Bu. Maw firatu. Maw firatu wa ajarun azim. Maw firatu wa ajarun azim. Kemudian, ini semuanya lagi belajar lagu. Jadi tingkat ikron 6 itu sudah harus mulai lagu dikuasai hurufnya. Tanda-tanda baca sudah nggak boleh salah. Kalau masih salah, berarti harus masih ngulang ikron beri sebelumnya. Ini nggak boleh A jadi U, I jadi A. Nggak boleh. Mohon maaf kalau masih kurang tepat, berarti harus masih turun tingkat dulu. Jangan merasa apa yang penting, yang penting hasil. Percuma kita tamat ikron 6, tapi bacaannya masih berlepotan. Seperti ini. Itu tuh tangsirnya gimana ya? Sebentar ya nih. Saya ingin menyapa dulu yang lagi nonton live streaming kita nih. Ada Ahmad Syafi'i. Alhamdulillah saya bisa mengikuti di jam 23.43. Mahalem ya. Di mana nih? Di mana Ahmad nih? Kemudian ada Maulana Yusuf Ibrahim. Kok suara Pak Ustaz? Tidak ada ya? Maksud saya sih? Ini ada. Ini suara saya. Halo? Halo? Tidak ada ya. Ini ada suara saya. Kemudian ada Ahmad Syafi'i. Ada Ees Sugesti. Nyimak Pak ya. Ada Rafa Haryanto. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Om Google. Ya harusnya live ini banyak. Tapi ya mungkin begitu deh. Jalan ke surga kan enggak seperti jalan ke neraka ya. Ada Arista Al-Fatih. Ini Bojuswa. Jiswa. Gitu. Ya. Kutangusin. Ini ya. Iya Pak. Wa anna allaha qadu ahata bikulli syai'in ilma. Coba lagi. Gimana lakunya Pak? Lagi. Wa anna allaha. Syainnya aja. Lati syain. Lagi Bu. Wa anna allaha qadu ahata bikulli syai'in ilma. Emang syainnya nih. Bikulli syai. Jangan pakai lagu dulu ya latinya ini. Sehari seribu kali. Bikulli syai'in. Sampai jontor itu murid ya. Kalau itu. Enggak mungkin jontor sih ya. Maksudnya dirubah. Diulang-ulang kayak gini. Bikulli syai'in. Bikulli syai'in. Syai'in. Bikulli syai'in. 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 Bikulli syai'in ilma. Dilatih ya. Kalau memang ini insyaAllah lah. Mudah-mudahan. Kemudian ini. Lawal layta. Lawal layta minahum firarau. Walamuli'ta minahum ru'abak. Lawal layta minahum firarau. Walamuli'ta minahum ru'abak. Ini masih ikrok enam. Ikrok terakhir. Halaman lima. Ibu ini dari Hongkong. Aslinya Jawa mana Ibu ya? Jawa Timur juga ya Ibu? Akhirnya Lampung. Lahiran Lampung. Oh lahir di Lampung. Tapi keturunannya di Jawa juga. Jawa mana? Iya. Orang tua dari Jawa Timur. Kenapa lahir di Lampung? Dalam-dalam aja. Bapak ibunya ngomong Jawa juga di Lampung ya? Iya iya nopak. Oh iya. Emang bahasa Lampung? Tapi bisa bahasa Lampung? Enggak bisa. Oh. Bahasa Lampung bukan kayak bahasa Melayu gitu ya? Enggak. Bukan. Beda pak. Oh beda. Jadi di Lampung numpang lahir doang? Iya besar di sana pak. Besar di sana? Tapi enggak bisa bahasa Lampung? Enggak bisa. Terlaluan. Karena di rumahnya iya. Iya ibu dan bapaknya orang Jawa. Yang ngomong Jawa terus. Udah lah. Enggak apa-apa. Sama seperti gini. Bingung saya. Kenapa? Nanti saya masuk surga gimana? Di surga kan bahasa Arab. Saya enggak bisa bahasa Arab. Otomatis nanti insya Allah bisa. Sama seperti halnya Bu Siti Raihan. Tiba-tiba di Hongkong. Lama-lama bisa ya. Penyesuaian ngerti lah gitu. Walaupun enggak bisa ngomong. Orang Hongkong ngomong apa kan udah ngerti ya. Minimal Bu Siti Raihan mau pergi kemana. Ke Hongkong. Bayar apa. Gimana. Kan udah bisa ya. Nah itu dengan sendirinya di surga juga kadang ada penyesuaian. Pasti bisa dengan sendirinya. Jadi enggak usah khawatir. Jadi bahasa surga itu bahasa Arab. Itu aja. Bahasa Quran. Dimana tuh ya kursus bahasa Arab dulu. Kursus bahasa Arab. Iya enggak sholat. Enggak puasa. Iya masuk neraka juga. Gitu ya. Yuk terusin. Fala nakus sonna alaihim. Fala nakus sonna alaihim di ilmi wala. Wama. Wama. Ulang lagi ya. Ya diulang lagi. Fala nakus sonna alaihim. Kenapa panjang? Tenang aja. Fala nakus sonna alaihim. Nanya pendek ya. Karena enggak ada amatnya di sini. Fala nakus sonna alaihim di ilmi wama kunna woi bin. Subhanallah secara umum. Tasirnya sudah kena ya. Cuma nanti yang perlu dilengkapi. Sonnya. Jadi gini ya. Fala nakus sod. Fala nakus son sod. Jadi untuk ucapin suara itu bibir harus basah. Terus saya minum dulu barisan. Fala nakus. Fala nakus. Lembut ya. Jadi bukan fal nakus. Bukan. Lembut anginnya itu. Fala nakus sonna alaihim di ilmi wala. Id gombi guna. Bi ilmi wanya ya. Bi ilmi wama kunna gaibin. Perlahan ya. Nanti minta tahsinnya ya. Makhridnya. Dimantepin lagi. Mau gak mau. Nanti lihat mulut. Lihat mulutnya ya. Kalau malam ini lihat mulutnya udah malam. Sayangnya wajahnya wajah. Wajah gantuk ya. Karena ini udah jam 12 kunang 7. Gitu aja ya dilatih ya. Fala nakus sonna alaihim bi ilmi wama kunna gaibin. Kalau gak kuat dia bagi dua ya. Gitu. Bagus udah bagus lah. Tinggal sodnya ya. Makhrid hurufnya dilatih beberapa. Utangmu nama berarti sod dengan shin. Gak kebayar. Kalau hutang gak kebayar gimana? Semen lagi. Sekarang Hadha bayanul Hadha bayanul rinna Si wahudau wa ma'u'i jatul ril mustaqin Hadha bayanul rinna si wahudau wa ma'u'i jatul ril mustaqin Nanti perlahan hari-hari dilatih aja lagu. Insya Allah ya. Walaupun tidak seindah Seindah Saya sih tidak indah. Seindah orang lain lah ya. Walaupun tidak bagus tapi minimal Kita punya lagu tersendiri. Ibu Siti tuh udah bagus Cuman belum melepas aja. Jadi kalau gini aja Gitu aja baca Udah untuk sun dirimah udah bagus. Wala kode Wala kode Wala kode Ja'al na Fis sama Ibu Rudau Wa zayyanna Halin Nadirin Nah salahnya bukan di Bukan di tasjidnya. Tapi di man ini nih. Wa zayyanna Jadi sebaiknya nih Kayaknya ini kan lagi latihan Napasnya Belum begitu mantep Karena memang kita masih memikirkan huruf demi huruf. Sebaiknya dibagi dua kayak gini. Wala kode Ja'al na Fis sama Ibu Rudau Fis sama Bisa berhenti di Buruja Bisa berhenti di Wazayyanna Gitu ya. Karena kita Nyuri nafas kan haram. Terus kita kalau Kalau Napasnya pas-pasan Kayak dikejar-kejar setan Kejar-kejar Maling gitu Jadi Memang Baca Quran kita Lebih ke arah untuk menikmati Waratil Quran Tartil Kita tak tartil aja Selain kita memang kelasnya Masih kelas belajar Kemudian kita Kita memang Ngapain harus cepat-cepat Kalau salah masuk neraka Untuk bila Yang cepat-cepat Pinter Iya banyak Itu bagus Tapi kita kan belum Ibarat orang yang jalan Kaki kita Kaki kiri-kaki kanan Suka masih beradu Yaudah jatuh Jangan jalan pelan aja Pelan lebih bagus Lebih selamat Daripada kenceng Masuk neraka Oh saya kenceng Saya bisa Oh bagus Memang seseh seperti itu Ya kalau baca Quran Seperti ini Mau tamat Quran Kapan gitu Makanya seseh itu kan Kadang-kadang Sehari tamat Dua hari tamat Gitu ya Cepat Ya Dibagi dua Apa memang Mau ditulisin lagi Tadi Disini aja Tapi kalau kuat Juga gak apa-apa ya Dimana salahnya Pak Tadi disini aja Wazayana Hanya Madinya kelupaan Tadi Mungkin karena Karena konsen Ketasitasitas ini H ini pendek Kosar Padahal ini madinya Sedikit itu aja Tadi Salahnya Yuk Itu Hnya kan Panjang Pak ya Iya Tapi Ibu tadi Baca pendek Ibu tadi bacanya Wazayana Halis Mungkin karena Ngejar nafas Atau ngejar Tasjid Kadang-kadang Seperti itu Ibu boleh gak percaya Sama saya Nanti rekamannya Dilihat lagi Bukan gak percaya Kan Oh iya Oh Enggak takutnya kan Kadang-kadang Kadang-kadang Ada yang gitu juga Bu Udah saya Betul Lihat aja Bu Kalau Ibu Ibu memang Alham insya Allah Saya pengalaman 30 tahun ngajar Kayak gitu Kadang-kadang Saya diomelin Diomelin Baca Disalahin Enggak ah Pak Rima Sentimen Sama saya Orang saya bener Bacanya Diomelin Enggak Bu Dengerin ya Rekamannya Didengerin Sama saya Oh iya Mali dia malu sendiri Karena kita juga kan Demi kebenaran dia juga Demi kebaikan dia juga Tapi memang kadang-kadang Itulah manusia sifatnya Bukan hanya dalam Percukuran Dalam kehidupan Sehari-hari juga Kadang-kadang kita merasa Diri kita paling baik Paling bener Dibenderin orang itu Kadang-kadang kita kesel Kadang-kadang kita marah Mohon maaf Kadang-kadang kita salah pun Ditegor orang Kita marah Saya juga Sama Kalau cara negornya Tidak bener gitu ya Maaf Di depan orang Kita tahu salah Ditegor Karena dia memang Maksudnya untuk Menjatuhkan kita juga Kita gak terima Seperti itu ya Tapi kalau lagi Belajar gini lain ya Bu Saya tidak ada tujuan Untuk menjatuhkan ibu Tapi untuk Membaguskan Ayo Bu Lagi Bu Silahkan Aneh kan suara ibu dikasih Bu Wanti Atau Bu Yani Wuh udah hebat banget nih Bu Ya Masya Allah Bu Yani Itu kan kenceng Suaranya itu Itu Ya tapi tiap orang Punya kelebihan Kekurangan ibu Ibu udah bagus Kalau nafasnya Sampai sini boleh Emang kalau lagu Juga agak silap ya Dinauzirin Tidak bisa pas Kol-kolah juga Kadang-kadang Ibu Inna wa'adallah Itu kalau Menghentikan itu Tandanya apa Pak Kok saya belum Paham Maksud ibu Ibu mau berhenti Dimana Gitu ya Iya Di antaranya Adalah Satu Cari enaknya ya Karena Sebetulnya yang Yang selamat itu Ibu Di aplikasi Di playstore Ada terjemah Perkata Jadi terjemah Perkata itu Dimana Kata-kata itu Misalkan ya Kalau orang yang Enggak benar Ibu Pertanyaannya Bagus Kayak seperti ini Kita pikirkan Ini Misah-misah Ya Paham gak Maksud saya Ini Ini Orang yang Gak paham Dipikirnya Ini misah Padahal ini Satu kata Satu kalimat Orang Gak boleh berhenti Gak boleh Gak boleh berhenti Disini Karena ini Satu gabungan Satu gabungan kalimat Jadi kalau Berhenti disini Sampai sini Atau Satuan-satuan Gini Ibu Gitu Atau Wahum Gak bagus Minimal Gini piha Wahum piha Gitu Nah Semuanya itu Sebetulnya ketemunya Nanti dari jam terbang Jam terbang Keseringan kita Baca Quran Nanti Ibu Sering Di internet Atau di ini Di mulutang Saya banyak Murotal Dengerin Murotal Saya baca Quran Ngikutin mereka Jadi Kira-kira Dimana kita berhentinya Jadi Satu cari enaknya Kedua cari Cari penggalan-penggalan ini Nah Penggalan-penggalan ini Ketemu Kalau Ibu Lihat Terjemah perkata Oh ini Kata kalimat ini Segini 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 Gitu Paham gak Waksud saya Ibu Insya Allah Insya Allah Ini Satu gabungan Mending Itu yang kadang-kadang Yang misah Yang kadang-kadang Dipikir orang Itu sudah misah Padahal bukan Maksud saya gini Iya Bu ya Kita cari yang Misah-misah Nih Iya Bu ya Gak bisa Berarti disini Karena ini Gabungannya Di piroro Banyak yang Kayak-kayak gini Kalau Ibu Yang gabung-gabung Gini Tapi gak bagus Berarti disini Jadi jawabannya Ibu jangan Nyinggalin saya dulu Kalau belum pinte Kita nanti kan Belajar Quran Nah di Quran itu Nanti Ibu berhentinya disini Berhentinya disini Gitu Ya Bu Kok Ibu nangis Iya Insya Allah Dari jam terbang Itu Wanti aja Cuman wanti juga Kadang-kadang Masih kurang tepat Ngininya ya Berhentinya Karena dia juga kan Mesti belajar Tapi kadang-kadang Bisa dia tuh Modal nekatnya dia Berhentinya dimana Berarti Mulangnya kemana Gitu Sementara itu jawabannya Mudah-mudahan tidak puas Karena orang yang belajar itu Selalu tidak puas Harus selalu belajar Dan belajar Kemudian Inna wa'dallah Coba diterusin ya Pak ya Oh yang atas Enggak Ini yang bawah Iya Sekarang Ibu Inna Maksud Maksudnya apa Iya sekarang Ibu Baca inna wa'dallah Iya Coba Dibaca Semua Oh iya Boleh Boleh coba Sampai sini Kuat Enggak boleh Sampai Iya Silahkan Silahkan Nanti Kalau gak kuat Nanti tinggal Ibu Berhenti di Ini boleh Atau dimana Inna la yukinun Bagus tapi disininya Kurangnya Menurut tadi Kurang Iya Harusnya Walayas Takhif Vanakal Ladi Nah nakalnya Tadi kurang Karena mungkin Ibu Pendekanannya Sampai kesini Iya Namanya juga belajar Coba Gak apa-apa Coba lagi sampai sini Tapi disininya Walayas Takhif Vanakal Ladi Iya Bagus ya Seperti itu Kayak ini gak kuat Nampas seperti ini Dia bagi dua Bagi dua Inna Wa'adallahi Hakku Walayas Takhif Fannaka Al-lazina La Yukinun Kemudian Walahum Kalau kuat Bagus Diselesaikan aja Dipotong-potong Terus Walahum Fihah Az Wa'ajum Mutoh Haratu Wa'hum Fihah Kholidun Bagus Cuma nanti Kurang Tadi Dizai ini Kurang rapuh Az Sama Sama H Ini Kurang Hadidat Ini Memang Hadidat Agak Susah Lagu Saya Dulu Walahum 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 Fihah Az Zai Az Wa'ajum Mutoh Haratu Wahum Fihah Kholidun Ayo Walahum Walahum Fihah Az Wa'ajum Az Bukan kakak Az Pecah Zaitun Zainab Az Az Wa'ajum Az Wa'ajum Az Gitu Pak Ya Az Pecah Walahum Fihah Az Wa'ajum Az Iz Iz Zaitun Az 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 Ada Ada apa Kalau Bu Siti bilang Lebah ya Az 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 Zaitun Ya udahlah Gak apa-apa Nanti utang aja Zainya Az Gitu Pak Gimana 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 Az Az Zainya Az 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 Jangan ada E-nya ya Karena itu bukan kolok-kolah Yang kolok-kolah kan Az Az Ya Pecah Pecahin Az Az Kalau di Jawa kadang-kadang Az ya Zaitunnya Az Ke S Jangan itu kerapuhan Az Bukan kerapuhan Az 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 Nanti Bikin Az Sampai pagi Nanti Az Nanti Dilatih lagi Ini yang kemarin Az 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 Zanya dilatih Az Az Bagus itu di tata dua ya Latih sendiri Zanya Az Az Dimatikan Az 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 Walahum Fi Ha Az Wa Jum Toh Ha Tu Terusin Di sini Walahum 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 Fi Ha Az Az Zaitun Zainab Izz Az Walahum Fi Ha Az Wajum Ini keras Jim Jangan ajak Az Az Wajum Mutoh Hartu Wahum Fi Ha Khalidun Coba lagi Sebesanya Dulu Walahum Fi Ha Az Wa Jum Mutoh Harotu Wa Khalidun Walahum Fi Ha Az Walahum Fi Ha Az Wa Jum Mutoh Harotu Wahum Bi Ha Khalidun Jadi hutangnya disini Az Zai Sama H Ini masih H Kecil Mutoh Harotu Jadi Az Wajum Mutoh Hartu Gapapa Itu ya Dari tadi kan baru ini yang salah Yang tadinya benar-benar aja Kecuali Shin ya tadi Sama apa tuh Shin sama Apa yang tadi hutangnya ya 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 Ittabium Sekarang Ittabium La Yas Alukum Aj Rawahum Muhtadun Ya Disini Jai ini ya bener ya Ittabium La Yas Alukum Aj Rawahum Muhtadun Wa Maliya lah kesana ya Ini Nunmati atau Tanvin Nunmati atau Tanvin Ketemu ya ini Idgombi gunna An jadi Ai Ayu Shola Min jadi Mi Ini rumusnya ketemu tadi Setiap huruf mati bertemu huruf bertasti Huruf matinya jangan dibaca Jadi Ayu Shola Mi Yaw Ma'il Ini Yuk silahkan Ibu Nunmati atau Tanvin Ayu Ayu Shola Ayu Shola Mi Yaw Mi'il Mi Mi Yaw Mi'il Mi Mai 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 May 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 Kemudian Tau yang salahnya dimana? Tau enggak? Coba lagi baca. Resapi huruf demi huruf. Kok akan bisa menilai sendiri salahnya dimana? Karena kok udah pinter. Yuk. Coba lagi. Illa a'yasha'allah Bani kan dengan yang saya ini. Illa a'yasha'allah Salahmu dimana? Hmm? Illa a'yasha'allah Illa a'yasha'allah Salahnya dimana? Enggak. Gak usah sih. Orang sinmu yang salah juga. Illa a'yasha'allah 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 Itu bisa ya, sendiri gak jadi hutang akhirnya ya. Cuman satu usak dong sin doang. Aduh ya Bapak-Bapak, ibu juhi. Saya cari-cari salahannya biar ada semennya. Cuman satu. Ibu-ibu gak ngerti. Apa sih Pak Haris semen? Iya, muhdo ares itu dari semuanya. Apa gini mau bulan baik, bulan suci Ramadan sebentar lagi ya. Kalau gak salah tuh Muhammadiyah udah menetapkan tanggal 6 kalau gak salah ya. Tapi kalau kita kan harus mengikuti ru'yat hilal dulu. Sumu li ru'yati wa'af tiri li ru'yati. Puasalah kamu dengan melihat bulan. Berbuka pun demikian. Jadi kita mengikuti hadis itu. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan kalau gak salah tanggal 6. Kalau gak salah ya nanti lihat lagi. Kalau gak salah gitu. Nah pokoknya sekitar itu mungkin ya Pak Haris. Nah itu kita himbaw ibu dan Bapak yang mau membangun, membantu ya dari Jakarta, Pak dan Saudaka. Yuk bantu, bantu ya. Seadanya, sepunya. Biar terwujud pesantren yang nyata. Sekarang kan pesantrennya online. Dulu saya pernah mengumpulkan tapi di Jakarta. Itu pun diambil orang. Tapi gak apa-apa saya rela. Saya ngumpulkan karena memang uang bukan uang saya. Sudah terkumpul, sudah ikut beli. Eh sama perjayaannya diambil alih. Sayangnya di Depak, diusir. Tapi gak apa-apa. Biarlah itu jadi amal baik kita semua. Ya Alhamdulillah. Dulu itu waktu di Radio Kayu Manis. Itu ada rumah yatim di sana. Dan ada yang yayasan yang lain yang memiliki. Nah mudah-mudahan yang ini tidak terjadi begitu lagi. Makanya sekarang saya tidak mau. Ada banyak pengurus-pengurus sekarang gitu. Dalam Islam, dalam bukan Islam. Pengurus itu yayasan itu kalau lagi susah bersatu padu. Sudah pada gede, gontok-gontokan, pecah-pecah. Ujiannya di situ memang. Ya terus ini Pak. Ujuhui. Ujuhui. Yauma. Bentar Pak. Kenapa? Yauma idim. Nah ini idgambi guinda. Kurang dipisarin sama saya di sini. Oh gitu. Lari-lari. Ini kurang besar ya? Sudah saya gede ya? Masih kurang besar? Udahlah. Nah yaudah. Ujuhui. Ujuhui. Yauma idim musfirah. Nah hati-hati jangan muse ya. Jangan dikolkolahkan. Karena ini bukan huruf kolkolah. Huruf kolkolah kan cuma berapa? Berapa ya? Saya lupa. Berapa ya? Kolkolah? Hurufnya? Lima Pak. Lima. Apa ya? Baju di toko. Baju di toko baru. Itu baju di toko baru. Baju, mdalko, dan kokot. Bujadin ya. Jadi ini bukan kolkolah. Sini makan. Jadi muse. Ayo lagi. Ujuhui. Yauma idim musfirah. Jangan dikolkolahkan. Ujuhui. Yauma idim. Eh setelah hati ini. Ujuhui yaw ma'idim musfirah. Ujuhui yaw ma'idim musfirah. Musfirah. Kemudian. Ujuhui yaw ma'idim musfirah. Ujuhui yaw ma'idim musfirah. Ujuhui yaw ma'idim musfirah. Oh iya hutangmu ya. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ujuh. Ujuhui yaw ma'idim musfirah. Shirah. Coba latih. Iya Pak Pak Pak. Ayo silahkan. Bahikatum mustabak shirah. Itu bisa. Pura-pura gak bisa. Itu bisa. Mustabak shirah. Ya turun. Teryak. Ya. Latih-latih-latih ya. Karena kan kalau kurang shirah satu kan artinya lain kan yang saya bilang. Siapa yang bersyukur kepada Allah pasti Allah tambah ni'matnya. Tapi dia tiba-tiba lain sakartum. Sakartum kalau sin kecil berarti andaikan kamu mabok. Mabok artinya. Makan ni'mat akan ditambah. Wah masa iya sih salah kan. Bukan mabok tapi di situ syukur. Sin gede lain sakartum ya. Bukan sin kecil. Lain sakartum itu sakarok mabok. Hati-hati ya Bu ya. Mustabak shirah. Gak apa-apa. Shinnya ya. Nanti dilatihlah. In hua sekarang. In hua illa wahyuyuha. Masya Allah kalau ngajinya enak. Gak berasa udah mau setengah satu lagi ya Bu. Masya Allah saking enaknya berarti ini indah sekali. Allahuakbar. Inilah suasana di surga itu kan. Kita mendengarkan Al-Quran. Firman Allah ya. Mendisusikan Al-Quran. Seperti ini. In hua illa. In hua illa wahyuyuha. Kemudian. Alamahu sadi. Ya Pak ya. Shinnya kemana. Kemana. Kemana ku cari. Shinnya hilang. Salah alamat kata Shinnya. Alamahu sadi. Shin. Ayo cobalah. Alamahu sadi dul kuwa. Bisa. Kalau dulu sih lagi. Dulu latihan Shin itu. Bibirnya ditempelin itu ya. Ditempelin apa ya. Ditempelin apa. Biar. Biar. Plas. 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 Apa ya. Iya. Jadi biar keluar Shinnya. Ibu kalau sadar Shinnya sebetulnya bisa ya. Iya. Alamahu. Cuman kalau lagi lupa. Nah udah deh. Kayak Ustaz Awanti sama tuh kalau Shinnya itu. Kalau di tengah dia lupa. Shin. Tapi kalau lagi inget-inget. Nah jangan sampai ya. Alamahu sadi dul kuwa. Shin. Sadi dul. Sadi dul. Ibu agak ngeyel sih ya ibu ya. Nggak kayak suni. Kalau suni saya latihan. Sun. Semua huruf dibuat Ain. Dia buat Ain. Betul bu. Murut sama saya. Tapi akibatnya pas baca Kuhan. Sun. Ain semua. Karpari yang nyuruh katanya. Oh iya. Sekarang balik lagi jangan Ain semua. Jadi. Iya. Kalau ibu gimana ya nyuruhnya ya. Shinnya ya. Udah bagus ya bu. Tinggal Shinnya aja nih. Alamahu sadi dul kuwa. Ya. Gak apa ya namanya proses bu. Ya perlahan. Gitu. Ibu sebetulnya terlalu cepat pandainya ini. Gitu. Kalau ibarat. Kalau ibarat bisnis. Ini rugi bu. Rugi bandar. Tapi kita kan keren ibadah. Iya kalau ibarat. Kalau ibarat bisnis. Ibarat ini rugi bandar. Gitu. Tapi kan ibadah mah gak begitu. Enggak orang-orang. Baru beberapa kali ibarat pinter begini. Biasanya kan lama. Kalau udah pinter nanti. Pak Hari terima kasih ya. Kenapa. Saya udah selesai. Belajar sama Pak Hari. Udah. Kali gitu. Yang pelajar ya. Yang persiaganya. Iya. Makanya. Jadi saya kalau ada yang cepat pinter. Suka sedih juga. Aku cepat ninggalin gitu ya. Yang lama. Bukan. Subhanallah. Gak boleh begitu. Enggak kalau. Iya. Tapi kalau yang lama. Pusing juga ya Bu. Kayak. Wibin tapi. Alhamdulillah. Tadi Wibin udah ada berubah. Iya. Kalau dia kan gini. Nah. Raitan. Limai. Ya. Sya. Gitu. Diteken-tekan gitu. Tapi tadi enggak. Alhamdulillah. Benar-benar semuanya lah. Tujuannya kan untuk kebaikan ya. Ya. Laib Raitan. Iya. Tadi mending kok. Mbak Wibin. Tadi udah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Dibanding yang kemarin. Memang kan. Semuanya itu. Kita baru mau ada perubahan. Setelah ada yang enggak tahui. Setelah ada yang memberikan. Oh ini Wibin salahnya di sini. Bu ini salahnya di sini. Kalau enggak ada yang enggak benerin. Kan kita. Jalan aja orang enggak enggak. Enggak tahu di mana salah dan benernya. Itulah pentingnya belajar pakai guru. Ya Bu. Silahkan Bu. Laib Raitan. Laib Rautal Limayahsha. Tama juga saja ya. Bu. Laib Rautal Limayahsha. Kebayang enggak sih Bu. Orang yang lima wat terus suruh. Yahshha. Tapi masih berta Bu. Ibu yang masih 25 wat. Masih sehat. Shanya enggak keluar. Bingung saya Bu. Udah enggak apa-apa ya Bu. Ayo dilatih dulu. Sebisanya Ibu ya. Biar Allah memberikan kemudahan. Biar pas shin itu. Langsung mukanya buka. Emang enggak buka. Yahshha. Sebetulnya cuma nanti. Kalau dibuka sedikit aja dah. Yahshha. Yahshha. Coba Bu. Yahshha. Laib Rautal Limayahsha. Yahshha. Limayahsha. Nanti latihan yang saya ketekan ya. Setiap-setiap sin-sin seperti ini. Ibu latih. Limayahsha. Nanti kapan-kapan. Kalau ini. Kalau ada orang yang minta dikirimin Quran. Saya titipin itunya Bu. Ikro tulisannya. Biar di lingkari gitu. Atau kalau ada pulang dari kampung itu. Ibu mau cuti katanya bulan depan. Ya enggak. Belum ya. Harus. Oh enggak. Ya. Atau kayak ini mungkin punya. Punya. Punya ikro yang kayak gini. Atau kan ada ikro. Oh Bu Siti ada kok. Digitalnya. Digital Arabnya. Nah itu di print Bu. Di print. Ompang. Susah-susah ya. Di print. Minta di print di bluetooth. Ya Bu Siti kan. Maksud saya Bu Siti kan dikirimin lewat bluetooth. Lewat itu Bu. Screenshot. Ya kayak ini aja di screenshot sama Ibu. Terus di. Kalau di sini sih dipotokopi. Dipotokopi. Minta di print. Di sana enggak ada ya. Enggak bisa ya di Kongkong. Bisa kan. Itu ikrok-ikrok sama sama yang di sini ya Pak ya. Sama ya. Sama ya. Bisa. Bisa ikronya. Ikronya yang hitam putih itu Bu. Yang ikro sama Indonesia ada. Jangan ikro yang timur tengah ya. Yang punya Bu Monika tuh. Orang-orang enggak agak susah. Kalau belum biasa. Bu Monika tuh kan punya. Dia ikronya ikro timur tengah. Jadi agak beda kan. Kayak ini. Lima Yahshah. Ini bukan patah berlidik ini Bu. Patah. Tapi setelah patah ada Alip. Nah ini yang enggak biasa. Bingung lagi. Kadang-kadang ini tasjidnya. Enggak ada tasjidnya nih Bu. Bingung lagi kan. Itu bagian formula. Gak apa-apa. Sini Bu. Utang. Berapa saktu. Udah berapa tau. Kurang utama. Ya udah. Gampang. Insya Allah bener-bener. Sini Bu. Tinggal sin aja. Tapi tasjidnya Alhamdulillah. Masya Allah. Ya hebat ya Bu ya. Banyak ngobrol sama Bu Yani. Kasian beliau kan memang waktunya enggak ada. Beliau nyungsepnya di tasjid ini aja nih. Agak kurangnya ya. Tapi awal-awal dia juga agak lumayan. Kesananya banyak-banyak badan-badan. Kemudian Bu Limai. Limai Yasha. Silahkan. Iya Bu. Gimana Bu. Coba aja dulu. Coba dulu. Limai Yasha. Uwaya Rodo. Limai Yasha. Uwaya Rodo. Itu bisa Bu. Limai Yasha. Kalau ingat Pak. Hah? Kalau? Kalau ingat. Ah. Makanya supaya ingat. Oh susah juga ya. Saya suka dijidat tulisin gitu Bu. Tapi kan enggak lihat ya Bu. Kalau saya itu. Pengalaman saya kalau saya ingat tuh. Suka nulis di ini Bu. Di tangan nih Bu. Ini tangan nih Bu. Tapi nulisnya bukan pakai pena. Pakai telunjuk. Jadi enggak ada tintanya. Shin. Ingat ya kamu otak Shin. Itu kayak di perintah Bu. Saya gitu ya. Tersugesti misalnya saya mau ke pergian nih. Oh jangan lupa bawa kunci. Di saya nulis. Jangan lupa kunci. Ingat tuh Bu. Kalau saya. Enggak tahu tuh. Enggak tahu dari mana itu. Jadi dari ini nih. Tahu enggak apa sih. Dampal tangan. Ini bu. Tangan. Telapak tangan. Telapak tangan. Saya tulisin. Tapi enggak bukan pakai pulpen. Enggak kotor. Enggak. Cuma nulis sekedar joret. Coret pakai ini. Pakai telunjuk. Ini saya ibu nulis. Hei roh. Saya punya hutang. Shin. Shin. Coba. Ibu bisa. Coba benar gak Bu. Kalau saya begitu. Jadi kalau kemana-mana. Kalau lupa. Misalkan saya mau ke Glodok. Mau beli itu. Mau beli memori. Komputer. Memori. 16 giga. Jangan lupa. Alhamdulillah. Ingat tuh Bu. Gitu. Insya Allah. Kalau saya ya. Karena. Kalau ibu kan pintar. Kalau saya agak lemot Bu. Kadang-kadang suka lupa gitu. Suka. Ya gitu deh. Suka. Kok ngenyek. Benar. Saya suka lupa Bu. Kadang-kadang. Ibu mah gak tahu sih. Tanya si Umi. Saya kalau kemana-mana. Suka saya catat. Mau beli apa. Beli apa. Suka lupa. Karena kadang-kadang Bu. Kalau orang. Alhamdulillah Bu. Kalau orang. Lihat perempuan cantik tuh. Gimana gitu ya. Saya enggak. Kalau lihat komponen elektronik tuh. Gitu Bu. Jadi memang. Makanya jangan kaget. Nanti kalau ibu main kesini. Banyak kabel gitu ya. Karena saya memang suka elektronik gitu Bu. Tersin lagu. Udah bagus tuh. Yang bawah Bu. Gak ada scene ya tuh Bu. Wailui. Wailui yaw ma'idilil mukadidin. Mukadidin. Mukadidin kali Bu. Mukadidin. Mukadidin Bu. Ibu tadi mukadidin. Teringat saya jangan-jangan ya. Coba lagi deh Bu. Ulang-lang lagi Bu. Wailui. Maklum dah malam ya Bu. Dalam ya setengah satu. Wailui. Wailui yaw ma'idil mukadidin. Oh iya itu baru. Itu baru benar. Jangan-jangan tadi benar juga ya. Cuma teringat sayangnya kurang. Tadi kedengarannya mukadidin gitu ya. Kadang-kadang itu kurang muka mulut. Kadang-kadang seperti itu. Wailui yaw ma'idil mukadidin. Nah ini gak ada sin ya Bu. Bisa lah. Ya. Fi jannati. Fi jannati ya tasa'alun. Fi jannati ya tasa'alun. Satu lagi ya Bu ya. Ya. Nah ini. Yuk. Silahkan Bu. Banyak sinnya nih. Ada satu tuh. Wazilim. Wazilim. Hilang kenapa ada nih? Wazilim mi yahmum. Ada? Iya udah. Wazilim mi yahmum. Wazilim mi yahmum. Bagus. Awwa'a. Awwa'a ba'unal awwalun. Awwa'a ba'unal awwalun. Kemudian. Layyawfi rawla. Ya benar. Layyawfi rawla hu la hum. Ya. Layyawfi rawla hu la hum. Layyawfi rawla hu la hum. Illa. Illa. Ayyya sha'a Allah. Illa. Ayyya sha'a Allah. Bisa tusin ya. Terus ma'uridu. Ma'uridu. Ya. Ya. Ma'uridu. Ma'uridu minahum mirrizki wa ma'uridu mi. Wa ma'uridu ai. Ya. Ulang pak. Ya boleh. Ma'uridu minahum mirrizki wa ma'uridu ai. Ma'uridu. Ya. Agak-kakakak. Di sini ya. Ya. Fawailu. Fawailu. Fawailu lilladzi. Fawailu lilladzi. Ma'uridu minahum mirrizki wa ma'uridu adun. Ma'uridu minahum mirrizki wa ma'uridu mi. ke mbak ini apa Siti apa Wanti pinter iya sama saya kan jarang-jarang kan sehari-hari sering sama Wanti ya begadang-begadang ya jam 3 jarang pak jadi ulang-ulang aja ya bagus kok ini udah ibu udah hebat nanti ibu buku hijau belum tamat ya diktat A2 udah belum dibuka sih pak aku mau metah iya tapi ibu udah paham ya nanti belajar-belajar dikit lagi sama Rahmah deh ibu gabung lagi nanti kita sempetin, bagus itu ibu udah nyantol lah kalau belajar sama saya insyaallah terus yang hutang sama saya itu ya ibu Alipopataha ya belum ya bukan saya yang masuk kemarin gapan-gapan mbak nanti di Alipopataha Alipopataha ya bukan itu pak ah bukan yang mana yang mana itu kan belum itu kan yang baca saya kemarin yang itu yang tertunda itu yang dapat separuh itu apa udah itu udah tamat cuman itu yang pertama doang halaman pertama tamatnya pak ustadz kan yang nurusin itu iya tapi kan gak boleh yang saya nurusin dong nanti saya pengen dengerin di Ejra ya di Ejra nanti Alipopataha 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 itu kan udah ya iubah itu kan udah itu yang belum itu pak iya iubah itu belum ya bukan udah waktu itu dapat separuh yaudah nanti gampang itu lagu ya ya iya sih mungkin penting untuk untuk belajar artikulasi ya disitu pokoknya kalau ibu Shinnya bener nih saya kasih hadiah buku hijau ya buku ya satu orang sudah punya buku hijau yaudahlah bagus bagus dengan Shin aja yuk kul 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 luyajari kul luyajari li ajalim musam mak kul luyajari li ajalim musam mak kemudian la ayat luyajari mi ya taw fak karun la ayat li kw mi ya taw fak karun bagus yang kuali bawah mai yata baddalil kufra bil iman mai yata baddalil kufra bil imani faqod 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 ulang ya ulang maiyyata baddalil kufra bil imani faqod faqod faqa 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 maiyyata baddalil kufra bil imani faqod faqa 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 ibu alhamdulillah orang yang pertama yang lancar hutangnya kesin aja ya shin tapi secara umum udah bagus makhruznya saya yang suka ini tasjid-tasjidnya ini karena susah disini mudah-mudahan nanti kesanannya banyak tasjid ibu tasjid tasjid kayak gini ibu bisa ya memang benar jangan itu ala buhanti tuh jangan dicontoh nih ya bu ada kan ini bukan ngomongin orang ada dia jadi dia tuh kalau baca Quran itu belum dilatih dulu saya bilang kenapa gak belajar dulu sekali dua kali tiga kali baru sama saya ini mau aneka tapi hebat ya saya di belajarin dulu Pak ini iya diulang-ulang lagi iya diulang-ulang diulang-ulang terus yang belum misalkan ibu kan ini baru halaman berapa ya jadi saya mau tuh seperti gini ibu kan ini tujuh nanti ibu kan delapan nah ibu punya target berapa tiga empat lima halaman enam halaman nah sebelum sama saya ibu baca-baca dulu sama buhanti apa mau siapa apa sendiri gitu dilatih kan ilustrasinya gambarannya saya pernah cerita ya dulu saya itu kan usia tujuh-lapan bulan apa eh tujuh bulan tujuh tahun apa sepuluh tahun itu kalau takdarusan di masjid kan begitu yang takdarusan itu orang-orang pinter semua punya namanya di pesantren lingkungan pesantren saya tuh disuruh sama ayah sama nenek itu kamu sana ini aku belum bisa ah gak apa-apa disitu aja disitu saya juga karena tahu saya anak-anaknya Pak Kiyai disitu mungkin disuruh juga oh disitu kan ada ada lima belas orang tuh nah saya ngitung ini ain ain sih ini sampai tau gak sampai satu ain kan kalau baca kurang tuh satu ain satu ain tuh kalau kradarusan tuh ya tau gak satu ain bu satu makro gak tau ya ya jadi saya ngitung nih oh ini lima belas orang saya oh kebagian saya kesepuluhnya saya harusnya kan harusnya kan memperhatikan bacaan orang karena memang saya pemula saya takut ya saya baca-baca berulang-ulang ain itu terus nah pas giliran saya orang-orang pada salah ada yang namanya namanya bergerogi ya apa ada aja gitu pas saya gak salah kata ustadznya oh kamu pintar katanya ya alhamdulillah padahal kita udah ngulang-ngulang gitu maksudnya pelajaran yang ingin dibetik kalau kita memang belum lancar ingin baca sebaiknya sebelum belajar sama saya ini dipelajari dulu diulang-ulang sebisanya ibu baru nanti dengan saya jadi mantep bukan bukan ajineker belum dibaca langsung belajar sama saya jadi gerundelan gitu loh ibaratnya jadi kalau ibarat berlatih motor berlatih mobil orang belum bisa sama sekalian nabrak-nabrak tapi kalau ibu sudah mulai berani latihan bawa motor bawa mobil sebelum kursus bawa mobil udah latihan dulu pelan-pelan jadi kita kita tahu paham gak sih maksudnya maksudnya gak paham ya paham saya juga ya gak gitu sebelum kembang-kacah di pelajari dulu Alhamdulillah berarti ibu ngerti maksud saya ya saya yang gak ngerti maksud ibu ya karena yang tahu hati ibu kan ibu dengan Allah ya terima kasih ibu terima kasih mohon maaf ya sama-sama ibu walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terima kasih ibu